Donasi dakwah YouFeed, yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Pada poin yang pertama, yang saya ingin menjelaskannya adalah Bagaimana bagi kaum muslimin, tentunya disini untuk tolabul ilmi, ini berinteraksi dengan hadis-hadis seputar fitnah, akhir zaman. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang ashratusa'at, hadis-hadis yang menceritakan tentang ciri-ciri hari kiamat. Kita mengetahui mungkin dari apa yang dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan oleh para ashratidah, bahwa kita berada di penghujung hari kiamat. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW telah mengisyaratkan dalam sejumlah hadis, seperti belum adakan, Aku diutus di penghujung hari kiamat. Dan Rasulullah SAW mengisyaratkan dalam sebuah hadis, dengan jari tengahnya, dengan telunjuknya. Yang menunjukkan, diantara diutusnya Rasulullah SAW dengan hari kiamat adalah begitu dekat. Kala Rasulullah SAW Bahwa baginda Rasulullah SAW menjelaskan, kita ini adalah sebagai umat terakhir. Dengan izin Allah, kita akan menjadi orang yang pertama nanti yaum al-qiyamah masuk surga. dan Rasul kita menjadi Rasul yang pertama masuk surga. Rasul yang pertama mengetuk pintu surga. Aku adalah orang yang pertama mengetuk pintu surga. Tidak ada yang mendahului baginda Rasulullah SAW untuk masuk surga. dan tidak ada yang mendahului siapapun setelah Nabi SAW kecuali adalah umatnya. Dan diantara umatnya yang pertama masuk surga adalah Pukaraul Muhajirin. Itu orang-orang fakir dari kalangan orang-orang muhajir. Dan yang pertama masuk surga setelah Nabi SAW dari orang-orang muhajir adalah Abu Bakr Siddiq. Siddiq Rodi Al-Hu Ta'ala Anhu. Ketika kita berbicara tentang hadis-hadis seputar ciri-ciri hari kiamat seputar tentang fitnah maka ada koidah-koidah penting yang wajib dipahami oleh kita. Minha yang pertama anna ahadith al-fitani wal-malahimi min umuri al-ghaibiyah Pemarji'uha ila al-khobad al-ma'thur an-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yang pertama bahwa pembicaraan berkaitan dengan masalah fitnah dan berkaitan dengan ciri-ciri hari kiamat dan kita tahu ciri hari kiamat ada dua ashratu sa'ati as-sugrah wa ashratu sa'ati al-kubrah ciri hari kiamat itu ada dua ciri hari kiamat besar ciri hari kiamat kecil berbicara tentang ciri-ciri hari kiamat dan hadis-hadis seputar fitnah itu adalah perkara yang gaib jadi min al-umuri al-ghaibiyah termasuk adalah perkara yang gaib maka sumbernya adalah berita yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dari yang lainnya selamat menikmati Terima kasih.